Merespons maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan belajar-mengajar, Presiden Jokowi Dodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Imbauan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta. Presiden meminta kasus perundungan di sekolah cepat diselesaikan dengan mengutamakan hak korban perundungan. Presiden mengingatkan, jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau tertekan di sekolah. Sekolah harus diciptakan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki.